Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Kembali lagi sama aku Elisa Hari ini aku akan review produk dari Emina yaitu Beauty Bliss BB Cream Nah ini baru pertama kalinya aku nyobain dari Beauty Bliss BB Cream Emina Disini aku punya shade yang light Nah jadi kotaknya seperti ini Beauty Bliss BB Cream kombinasi pelembab primer, Antioksidan, dan foundation dalam Emina Beauty Bliss BB Cream Untuk kulit tampak lebih lembut dan bercahaya Aku lebih suka pilih yang light Karena supaya wajah kita itu lebih meningkat, lebih cerah gitu Oke untuk harganya nanti aku taruh di description box Langsung aja tanpa banyak cang cing cung ceng cong Kita mulai reviewnya Jadi dia seperti ini Beda sama Pixi Beda sama Pixi, sama Wardah Kalau dia kan tutupnya diputer gitu Kalau dia dibuka kayak Yang sabun cuci muka itu loh Kayak lebih gampang Nah aku total-total dulu Nanti kalau misalnya pas aku blend Aku disini mau blendnya pake jari aja ya Biar aku tau teksturnya tuh kayak gimana Soalnya kalau pake beauty blender itu Kita kurang tau teksturnya seperti apa Dia lengket atau enggak Kayaknya aku disini pakenya kebanyakan deh Aku mau mulai ratain lagi ya Aku kurang suka sama wanginya Kayak gimana ya Kayak baunya kurang enak gitu Kalau kalian pilih shade yang light Yang kayak aku Mendingan pakenya sedikit aja Ini emang kesalahan aku Jadi kalau pake itu terlalu kebanyakan Aku kira dia bakalan ngeblend kayak Nggak ngedempul gitu loh Ternyata dia mau ngedempul gitu Sama seperti BB cream-BB cream yang lain Yang udah pernah aku coba Bekas jerawat aku tetep keliatan Bekas-bekas jerawat aku disini tetep keliatan Cuma menurut aku Si Emina ini dia nempel gitu loh Langsung nempel Jadi gampang di blend tapi nempel Kalian udah bisa liat perbedaannya Yang tadi sebelum aku Pake BB cream Sama sesudah pake BB cream Jadi emang Pakainya harus sedikit-sedikit Jangan kebanyakan kayak aku tadi Dan tone wajah aku Emang langsung meningkat gitu Karena ini pakenya yang light Beda banget sama tangan aku Nih si tangan anak motor ini Oke Dia tuh keliatannya kayak Natural gitu loh lightnya Jadi kayak Kulit aku tuh nggak abu-abu Atau nggak Ya kayak bukan topeng gitu Jadi kayak Kalau waktu pas Kalian kalau udah pernah nonton video aku Yang tone up itu Kulit aku jadi kayak topeng gitu kan Kayak Gila brightnessnya Bener-bener meningkat banget Nah tapi kalau ini tuh Kayak natural Nah sekarang aku mau coba Aplikasiin Di bekas-bekas jerawat aku Sama di under eye aku Jadi kita aplikasikan sebagai concealer Oke disini aku udah ada brush Jadi brush eye shadow ini Aku mau aplikasikan Buat Dijadiin concealer ini Dicampur sama beauty Bliss BB Cream Amina Untuk menutupi Bekas-bekas jerawat aku Jadi kayak kita Kuas-kuas-kuas-kuas-kuas Sedikit-sedikit Kita aplikasikan ke Bagian wajah kita yang Ada bekas-bekas jerawatnya Bekas Noda hitam Sekarang aku udah ada Beauty Blender disini Aku mau rapihin dulu Nah dia gampang juga Di blendnya Menggunakan Beauty Blender Kenapa tadi aku gak pake Beauty Blender Karena aku pengen tau Teksturnya dia kayak gimana Lengket atau enggak Yang seperti aku bilang tadi Jadi dia tuh gampang Di blend Dan gampang nempel juga Di wajah Ini juga bisa BB Cream itu bisa Jadi alternatif loh Buat kalian yang gak punya Concealer Jadi kalian bisa Pakein BB Cream Di under eye kalian Atau di area Kantung mata kalian Supaya kantung mata kalian Gak terlalu keliatan Gede banget Nah ini dia Wajah aku yang udah Aku pakein Beauty Blitz BB Cream Dari Emina Ini yang shade-nya Light Nah Dia tuh gampang di blend Dan gampang Ngempel gitu loh Aku Aku tadi pakeinnya Pas pertama tuh Terlalu kebanyakan Harusnya tuh sedikit-sedikit dulu Jadi kayak pelan-pelan Tipis-tipis Terus langsung banyak Gitu Nah sekarang Supaya BB Cream aku Matte Dia tahan lama Aku mau pake loose powder Disini aku pake loose powder Yang Merknya Focalure Kalian bisa pake loose powder Apa aja Ini aku pake yang shade nomor 2 Jadi aku pengen tau Dia tuh pas udah dipakein loose powder tuh Bagus atau enggak Terus nempel atau enggak nih Si loose powdernya Gitu Soalnya ini kan supaya Hasil dari makeup kita itu Lebih matte Nah aku aplikasikan Loose powdernya Jadi tambah bagus loh Ini aku pake Focalure Loose powder yang Nomor 2 Yang Shednya tengah-tengah Ini tuh jadi kayak Wow Wah Kayaknya aku bakalan berubah BB Cream Favorit deh Soalnya bagus So langsung aja kita ke review Dan first impressionnya Setelah tadi aku pake BB Cream dari Emina Sekarang aku mau review Pertama Dia lengket atau enggak Nah dia itu Enggak Dia enggak lengket Dia gampang Dia aplikasikan Terus dia juga Nempel Tapi dia enggak kayak Pond Stone Up Kalau Pond Stone Up Itu kan susah banget ya Buat di blend Kalau ini gampang Terus kalau dari wanginya Wanginya itu enggak Aku enggak suka Karena baunya tuh Bukan bau kayak harum loh Kayak bau obat gitu Jadi Gimana ya Baunya tuh enggak enak Pokoknya aku enggak terlalu suka Sama baunya Nah kalau untuk shade light Di kulit aku Yang kuning langsat Itu masih cocok-cocok aja Masih aman Untuk kalian juga Yang kulitnya Seperti aku Kalian masih aman Menggunakan light Kalau kalian kulitnya Lebih gelap Atau So matang Kalian jangan Pakai yang light Karena nanti bakalan Abu-abu banget Dan kulit kalian Bukannya kelihatan Putih alami Atau syarah alami Tapi malah Kelihatan Abu-abu Hasil akhirnya Dia pas diaplikasikan itu tuh Enggak terlalu lengket Enggak terlalu lengket Terus pas udah Dipakein loose powder Ditambah loose powder Dia tuh jadi matte Dia sama sekali Enggak lengket Jadi wajah aku tuh kayak Kelihatan lebih glowing Matte Terus Bagus gitu Pokoknya aku suka Nah untuk menutupi area Dark circle Dan juga jerawat Kalau misalkan dark circle Itu lumayan menutupi Lumayan tertutupi Tapi kalau misalkan Buat nutupin bekas jerawat Ini masih Belum bisa tertutupi Secara maksimal Yang aku pake itu Disini 3 layer Yang disini 2 layer Dan sisanya itu 1 layer Kalian cuma Cukup 1 layer aja Kalau di wajah Kalau misalkan Kalian mau nutupin bekas jerawat Kalian bisa 3 layer Atau Di atasnya Cuman Kalau misalkan Yang ini 1 layer Yang ini 4 layer Atau gimana Itu kayaknya Malah aneh kan Lebih putihan Yang ini Nah Tapi Menurut aku Overall Si Beauty Bliss BB Cream ini Ini Bagus Ini bagus Aku Rekomendasiin buat kalian Kalau misalkan Mau beli Emina Tapi jangan sampai Salah Pilih shade Kalau misalkan Kalian mau yang aman-aman aja Kalian bisa pilih shade Yang natural Kalau misalkan Kalian kuning langsat Atau cerah Terus pengen Cerah alami Kalian bisa yang Shade light ini Nah untuk harganya Nanti aku Taruh di description box Aku ini belinya Di Shopee Kalian juga bisa Beli di Ini tuh udah banyak banget Yang jual guys Kalian gampang banget Dapetinnya Kalian bisa Ke mall Terus cari Guardian Atau Watson Kalian juga bisa Ke toko Kosmetik yang ada Di sekitar Kalian Jadi itu dia Review dari aku Mengenai Emina Beauty Bliss BB Cream Gimana kalian Kira-kira Udah ada Pandangan kan Mau beli Beauty Bliss BB Cream ini Atau enggak Oke Makasih banget Udah nonton Jangan lupa Kalau kalian ada Kritik dan saran Atau misalnya Kalian mau request Video apalagi Yang selanjutnya Aku bikin Tulis di kolom komentar Jangan lupa Di like Di subscribe Sampai ketemu Di video selanjutnya Dadah Assalamualaikum Sampai ketemu